Halo guys, kembali lagi di channel gue hmm.. akhirnya gue bikin video lagi hmm.. kali ini gue mau bikin video untuk unboxing sekali this review gue beli 2 barang yang satu headphone dan yang satu lagi webcam nah.. karena berhubung gue beli di satu toko yang sama makanya box nya jadi satu sebenernya gak jadi satu box dua box cuma satu packaging aja oh iya gue beli headphone sama webcam itu mereknya dari Fantec Fantec ya lo tau lah hmm.. equipment untuk gaming hmm.. lokal punya jadi ini kita patut berbangga karena the power of local ini dia penampilannya ini headphone gimana ya ini headphone ini headphone tipe nya wh01 wireless absolutely absolutely wireless ya karena WH W itu panjangan dari wireless H itu headphone 01 serinya 01 jadi WH01 wireless headphone 01 kayak gitu lah kalau fusion passion nya kayak hijennya ya box nya sama kayak box box headphone pada umumnya ya gak terlalu wah banget menurut gue terus yang satu lagi ini itu webcam webcam dari Fantec juga sama dua-duanya kebetulan Fantec oke ini luminous C30 dia katanya sudah support 2K dan anglenya ultrawide ya jadi muka telur segede gini itu bisa terlihat semualah ada intinya oke tapi ini nanti gue bahas di video terpisah yang akan gue bahas ini dulu Fantec WH01 ini adalah Fantec WH01 oke kita unboxing ya dari packaging nya rapi kita dapat poch juga poch poch jadi headphone nya bisa ditaruh di poch poch nya nih terus ada lagi kartu garansi pastinya di dalam ini juga ada audio jack 3,5mm terus kabelnya sudah cakep nih terus ada lagi USB Type-C ini kayaknya untuk ke cas ya ini untuk ke cas karena dia sudah support Type-C jadi charger nya pakai USB Type-C ini kartu garansi dan buku petunjuk ini dua ini kita gak usah bahas ya kita bahas isinya aja oke sudah buka package ini lumayan bagus ya dulu respektasi gue loh ini bongkus ini dia tipe nya ini kebetulan bisa dilipat kayak gini jadi apa ya namanya gue kurang paham juga ngelipatnya ini yang jelas bisa lebih simple kalau dibawa terus bahan empuk ya enggak 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 terlalu tebal enggak terlalu sakit enggak terlalu keras terus di bagian banduk atasnya juga enggak terlalu keras empuk terus kulitnya juga sintetik tapi rapih oh iya ini gue beli harga sekitar 400 ribuan di marketplace dan dengan harga segitu gue dapet barang seperti ini ya luar biasa banget karena gue cuma lihat di review-review aja kan ya tapi enggak lihat secara langsung dan ini akhirnya gue megang sendiri dan ternyata barangnya lumayan bagus menurut gue jadi ya enak aja oke kita coba disini juga ada terangannya nih sih disini R kait berarti di kuping sebelah kanan disini L L berarti ini kuping sebelah kiri kita cobain ya kesan pertama gue mencoba ini cukup nyaman cukup nyaman menurut gue ini kita pindahin gue cukup nyaman menurut gue karena enggak enggak sakit di kuping dan semua daun telinga gue tuh masuk dalam sini enggak ada yang kejipit sama sekali dan enggak ketekan sama dasarnya yang ada di speaker nya yang ini di dalam headphone ini dan untuk di bagian bambu kepala gue juga gak sakit karena disini ada busa kan dan busanya juga enggak keras jadi cukup nyaman menurut gue untuk dipakai oke dan apa lagi ya nanti kita tes suaranya dan kita coba sinkronisasi ke laptop karena headphone ini bakalan gue pakai untuk laptop untuk PC eh untuk laptop gue lah gue gak pakai PC PC nya disitu dan itu gue bukan PC gue kita nanti pakai laptop kita coba kebetulan ini support bluetooth dan nanti gue coba pakai bluetooth seberapa delay nya headphone ini karena headphone sudah pasti delay kalau yang wireless walaupun berapa millisecond segala macam tapi tetap pasti delay dan kita akan ngetes seberapa delay nya kalau kita coba nanti di laptop kebetulan nanti headphone ini bakalan gue pakai sehari-hari gue buat kerja ya nanti paling kalau gue kemana-mana ya gue bawa lah oke untuk kita coba tes nya nanti kita di segmen berikutnya check it out oke sekarang ini gue udah gue mau coba sinkronisasi dan ini kelihatan sudah tuh ada fan tag nya coba kita cek connecting oke sudah connect segitu mudahnya ya connect ini dari sini ke situ ya dari headphone ini laptop segitu mudahnya gue kira agak harus sulit atau mesti install-install sesuatu ini kan enggak udah oke sudah connect oke sekarang kita coba ngetes kita pakai musik yang no copyright nya ncs udah ncs terus terus suaranya sudah sembar ya ini di luar ekspektasi gue dengan harga 400 ribuan tapi gue dapetin suara yang luar biasa menurut gue ya enggak enggak biasa-biasa aja enak enak suaranya bukan suara gua maksud ya suara dari yang dikeluarkan oleh headphone ini menurut juga termasuk enak lumayanlah Oke coba kita lihat dari video gambarnya apakah mulutnya sesuai apakah ada delay nonton ini gue nggak tahu gue pakai mode apa mode gaming karena disini ada dua ada mode gaming dan mode biasa kalau mode gaming itu lebih menonjolkan soundnya ya tapi kalau mode biasa itu suaranya biasa-biasa aja tapi kalau kita lihat video seperti ini mulut sama suaranya tuh agak lebih sinkron enggak terlalu delay banget tapi kalau di mode gaming tuh bakalan delay banget ini kayaknya gue pakai mode gaming cara terlalu delay suaranya coba gue pencet nah ini karena modenya udah gue ganti ke mode biasa delaynya enggak terlalu parah sih kalau saya setelur menurut first impression gua satu contohnya ini dari satu dari packagingnya ya packagingnya lumayan bagus menurut gua nggak nggak terlihat murahan ini walaupun dia brand lokal tapi dia menunjukkan kalau dia punya kualitas terus satu lagi yang gue seneng dapat poj 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 pojnya itu yang membuat ini akan lebih mudah dibawa kemana-mana nggak perlu kita pakai tas khusus atau beli tas lagi untuk menaruh barang itu cukup dengan poj ini bisa terus kita dapat kabel audio jack 3.5 mm sama kabel charging ini sudah type-c gitu aja menurut gue review dari gue unboxing sekaligus review sedikit-sedikit tentang headphone fantec wh01 kalau gue boleh nilai dari 1 sampai 10 nilainya 8 lah ya karena di harga 400 ribuan lu bisa dapetin kualitas suara yang menurut gue enggak jelek banget tapi enggak terlalu enggak bagus-bagus juga ya ada di tengah-tengah tapi kalau untuk kita pakai sehari-hari itu masih masih enak lah dibengar enggak sakit kepala dan untuk pemakaian disini juga karena busanya juga nggak terlalu keras terus bahan yang melindungi di bagian telinga itu enggak kasar lembut banget menurut gue ini lembut banget dan ada busa juga di bagian bandonya di bagian atas kepalanya ini jadi walaupun kita pakai berjam-jam sepertinya tidak akan capek tidak akan sakit kuping kita tidak akan sakit kepala kita karena menurut gue ini pas ya walaupun ukuran kepala orang beda-beda tapi menurut gue ini ukurannya pas untuk gue oke segitu aja review dari gue review singkat dari gue kalau misalnya ada salah-salah kata gue minta maaf akhirnya sampai jumpa di video selanjutnya